Halo semuanya dan kembali lagi di angkasa anime dan berikut adalah seluruh alur cerita dari anime Tokyo Ghoul untuk season kedua part yang kedua Jadi pada part sebelumnya Kaneki memutuskan untuk pergi meninggalkan Anteiku Dari situ dia lalu bergabung dengan organisasi Aogiri Tujuannya agar dia bisa menjadi lebih kuat dan dengan itu maka dia akan bisa melindungi semua orang yang dia sayangi Di sisi lain suatu hari Amon dan juga Akira pergi mengunjungi Koklia Jadi Koklia ini adalah sebuah pusat penahanan ghoul Atau bisa dibilang ini adalah semacam penjara untuk para ghoul Nah tujuan dari Amon dan Akira mendatangi Koklia adalah Untuk menginterogasi salah seorang ghoul yang dijuluki Shinpu atau Pastor Dimana mereka akan bertanya beberapa hal soal Fuguro kepada si Shinpu ini Ngomong-ngomong Fuguro itu adalah sosok ghoul yang merupakan musuh terbesar dari para merpati Bahkan Fuguro juga menjadi ghoul dengan peringkat tertinggi yaitu SSS Tapi yang mereka tidak tahu adalah Sebenarnya sosok Fuguro ini ada dua orang Mereka adalah si manajer dan juga Eto yang merupakan pemimpin dari Aogiri Kembali ke cerita jadi dulunya Amon dibesarkan di sebuah panti asuhan Awalnya semua berjalan dengan normal Sampai dia mengetahui kalau orang yang menjalankan panti asuhan tersebut adalah seorang ghoul Lalu saat masih di panti asuhan Shinpu sudah membunuh dan memakan beberapa teman dekat dari Amon Tapi entah kenapa hanya Amon saja yang tidak dibunuh oleh si Shinpu ini Kembali ke masa sekarang disana Amon bertanya kepada Shinpu Apakah dia tahu sesuatu soal Aogiri ataupun Fuguro Tapi tentu saja Shinpu tidak mau mengatakan apapun kepada Amon Di sisi lain Kokliya ternyata malah diserang oleh para Aogiri Karena itu mereka langsung bersiap untuk menghadapi para Aogiri ini Jadi tujuan Aogiri menyerang Kokliya adalah Untuk membebaskan seorang ghoul yang bernama Sachi Dimana Kanekila yang ditugaskan untuk membebaskan si Sachi ini Tapi sesampainya disana Sachi malah langsung menyerang Kaneki Alasannya karena Sachi ternyata mencium Aromarize dari dalam tubuh Kaneki Di sisi lain Amon dan Akira bertarung melawan Naki dan para bawahannya Disana Akira berhasil membuat Naki terluka cukup parah Tapi Naki masih berusaha keras untuk bertarung melawan Akira Sampai akhirnya Naki berhasil menggigit salah satu kaki milik Akira Dimana hal tersebut membuat Akira kesulitan untuk berdiri ataupun berjalan Karena itu Amon membantu Akira untuk berjalan dan pergi ke tempat yang aman Di sisi lain Juzo dan Shinohara juga datang ke Kokliya untuk membantu melawan para Ogiri Sesampainya disana Juzo bersenang-senang dengan membunuh para ghoul yang menyerang dia Sampai akhirnya Juzo bertemu dengan Kuro dan Shiro Entah kenapa mereka juga datang ke Kokliya Padahal mereka ini bukan bagian dari Ogiri Dan yang lebih mengejutkan adalah ternyata dulunya mereka berdua ini pernah satu kelas dengan Juzo Dimana Amon juga pernah mengajar di dalam kelas tersebut Tapi saat itu Kuro dan juga Shiro adalah seorang manusia biasa Bukan ghoul dengan mata satu seperti ini Jadi sepertinya mereka berdua juga menjalani operasi pencangkokan organ Sama seperti Kaneki Yang pada akhirnya membuat mereka berdua berubah menjadi setengah ghoul Kembali ke masa sekarang disana Juzo bertarung dengan sangat sengit melawan mereka berdua Bahkan Juzo tanpa ragu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang mereka berdua Disana Juzo berhasil membuat Kuro dan Shiro terluka sangat parah Karena itu mereka memutuskan untuk mundur terlebih dahulu Tapi saat sedang bersembunyi Mereka malah bertemu dengan Amon dan juga Akira Dimana tentu saja hal itu membuat Amon menjadi sangat terkejut Karena dia melihat kalau Kuro dan Shiro ini adalah seorang ghoul Padahal saat dulu dia bertemu dengan mereka berdua Mereka ini masih seorang manusia Sekarang kita kembali ke sisi Kaneki Disana Kaneki bertarung melawan Sachi dengan sekuat tenaga Tapi sayangnya kekuatan Kaneki masih berada jauh di bawah Sachi Karena itu Kaneki bisa dikalahkan dengan sangat mudah Dan membuat dia terluka parah Untungnya Eto datang kesana dan menghentikan Sachi Tapi disana Kaneki malah menyalahkan dirinya sendiri karena dia terlalu lemah Dan itu membuat Kagune milik Kaneki berubah menjadi Kakuja Dimana Kakuja disini adalah sebuah bentuk evolusi dari Kagune Lalu syarat untuk seorang ghoul bisa mendapatkan atau berevolusi menjadi Kakuja adalah Mereka harus melakukan kanibalisme Jadi bisa dibilang mereka harus memakan sesama ghoul dengan jumlah yang cukup banyak Nah selama bersama dengan Augiri Kaneki sudah melakukan beberapa kanibalisme Yang pada akhirnya membuat Kagune miliknya berubah menjadi Kakuja Walaupun sebenarnya Kakuja milik Kaneki ini masih belum sempurna Di sisi lain Shinohara juga bertarung melawan Ayato Tapi saat bertarung Shinohara merasakan kalau entah kenapa Zira Arata yang dia pakai terasa lebih lambat dari biasanya Dan ini sedikit spoiler aja ya Jadi Zira Arata itu sebenarnya terbuat dari Kakuja milik Arata Kirishima Dimana Arata Kirishima ini sebenarnya adalah ayah dari Ayato dan juga Toka Jadi sangat wajar Kalau Zira Arata menjadi melambat saat bertarung melawan Ayato Yang merupakan anaknya sendiri Walaupun begitu tapi tetap saja kekuatan dari Kakuja itu sangatlah luar biasa Bahkan kekuatan milik Ayato sama sekali tidak ada apa-apanya Jika dibandingkan dengan Kakuja Karena itu Ayato pada akhirnya bisa dikalahkan dengan mudah oleh Shinohara Tapi tiba-tiba Kaneki muncul di sana dan mengamuk sambil menyerang Shinohara Di sini Kaneki terlihat masih belum bisa mengendalikan Kakuja miliknya Dan pada akhirnya Kaneki bisa dikalahkan oleh Shinohara Tapi Kaneki menjadi semakin mengamuk Dan sekarang lengan Kagune milik Kaneki bertambah menjadi 6 buah lengan Dimana hal tersebut membuat Kaneki menjadi semakin cepat dan juga semakin kuat Dengan itu Kaneki berhasil mengalahkan Shinohara dengan sangat mudah Lalu singkat cerita Amon dan Akira juga sampai di tempat Kaneki Di sana Amon melihat Kalau Kaneki sedang memakan Zira Arata yang dipakai oleh Shinohara Melihat itu membuat Amon menjadi sangat marah dan langsung menyerang Kaneki Bahkan Amon juga berhasil memotong ke 6 lengan Kagune milik Kaneki Di sana Amon berteriak dan mengatakan Kalau Kaneki ini tidak ada bedanya dengan para gol yang lainnya Mendengar itu membuat kesadaran Kaneki pun akhirnya kembali Lalu tiba-tiba Eto muncul dengan wujud Fukuronya Di sana dia langsung membawakan Aki dan juga Ayato pulang ke Augiri Dan dengan itu pertempuran di Kokliya pun akhirnya selesai Sekarang kita akan membahas sedikit tentang masa lalu dari Juzo ya Jadi dulunya Juzo ini dirawat atau lebih tepatnya dipelihara Oleh seorang gol yang bernama Big Madam Dan setiap harinya Juzo ini sering disiksa oleh Big Madam dengan sangat kejam Lalu dia juga dipaksa untuk bertarung di dalam semacam arena gladiator Dimana hal itulah yang membuat keperibadian Juzo menjadi sedikit psikopat seperti sekarang Sampai suatu hari para merpati menyerang arena gladiator tempat Juzo bertarung Dan orang yang memimpin penyerangan tersebut adalah Shinohara Dari sana Shinohara lalu membawa Juzo ke markas dari CCG Dan karena Juzo ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa Mereka memputuskan untuk mengangkat Juzo menjadi seorang merpati Lalu diputuskanlah kalau Shinohara yang akan merawat Juzo Sekaligus menjadi partnernya sampai saat ini Sekarang kita beralih ke sisi Amon Disana dia, Takizawa dan juga Akira pergi makan malam bersama Bahkan mereka juga meminum beberapa alkohol Dimana hal itu membuat Takizawa dan juga Akira menjadi sedikit mabuk Tapi ternyata Takizawa masih harus kembali lagi ke kantor Dan mengerjakan beberapa pekerjaannya yang masih belum selesai Yang pada akhirnya membuat Amon dan juga Akira ditinggal berduaan Disana Akira menceritakan beberapa hal soal kedua orang tuanya Dimana ternyata ibunya Akira ini terbunuh saat bertarung melawan Fukuro Dari situlah Mado menjadi sangat dendam terhadap Fukuro dan bertekad untuk membunuhnya Tapi sayangnya Mado sekarang sudah meninggal tanpa sempat membalaskan dendamnya Dari situ Amon lalu mengantarkan Akira pulang ke rumahnya Dan sambil masih setengah sadar Disana Akira mengatakan kalau dia sangat merindukan sosok dari ayahnya Dan mendengar itu membuat Amon menjadi terpicu untuk berlatih dengan lebih keras Karena bagaimanapun kematian Mado juga merupakan tanggung jawab dari Amon Kalau saja saat itu Amon mempunyai kekuatan yang cukup Maka seharusnya dia bisa menyelamatkan Mado Lalu keesokan paginya akhirnya membuatkan sarapan untuk dirinya dan juga Amon Dari situlah hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat Terima kasih telah menonton!